Rumah kok kayu sih? Iya, memang rumah aku kayu. Terima kasih banyak ya. Emang kenapa kalau rumahnya kayu? Dia punya karya lunga. Lah, emang aku salah apa cu? Nuduh aku nggak bekarya segala. By the way, iklan ini cukup menyinggung ya. Serius, aku dari awalnya nggak mau menghujat, jadi nekat menghujat karena nih iklan. Berawal dari permasalahan si Andy ini yang rumahnya kayu. Lah, emangnya kenapa? Jujur ya, tetangga aku juga banyak yang punya rumah kayu. Nggak juga mereka bikin TikTok, lalu mereka juga nggak ngumbar-ngumbar ke media masa kalau rumah mereka itu kayu. By the way, kamar aku ini triplek, bekas gudang. Nggak juga tuh aku umbar-umbar di TikTok, walaupun sekarang ngumbar sih karena udah emosi. Soal rumah dia kayu atau segala macam, aku nggak permasalahin hal itu. Cuman ya, kalau dibilang videonya itu karya, bisa jadi aja karya. Tetapi lucunya nggak ada nilai seninya sama sekali gitu. Hanya saja aku kurang tahu sih, apakah dengan mengundang orang untuk bersimpati kepada diri sendiri, itu merupakan karya atau enggak? Ada nilai seninya atau enggak? Atau apakah itu termasuk upaya untuk mengemis secara halus dan versi modern? Itu terserah kalian nganggepnya gimana. Lagipula rezeki udah Tuhan atur sih masing-masing. Cuman ya miris sekaligus sedih aja gitu. Bukannya mau sirik atau gimana, daripada kalian buang-buang duit ke dia, lebih baik sih sedekahin aja ke yang lebih membutuhkan. Sekali lagi sedekahin ke yang lebih membutuhkan. Banyak di luar sana anak-anak yang homeless, mereka nggak ada rumah. Tapi, kenapa kalian nggak donasi ke mereka aja? Banyak di antara mereka yang cari makan pun masih mengais ketong sampah. Itu kenapa kalian nggak donasi ke mereka aja? Heran saya. Terus, selain itu ada juga beberapa orang duafa yang lebih pantas untuk diberi donasi. Nah, aku kasih titik-titiknya khusus area kota Pontianak misalnya. Di jalan setelah Tengku Umar, pas kita mau ke Yayin Pontianak, itu ada seorang wanita disabilitas yang jualan kue sambil megang tulisan gitu. Dia jualan di pinggir jalan dan kadang nggak ada yang beli. Itu boleh kalian donasiin, boleh kalian borong dagangannya. Tapi lucunya beliau nggak bikin tiktok sih. Coba bikin, barangkali juga bisa dapet simpati lebih banyak kan. Terus dibela influencer lagi kan. Sayangnya aku kesel aja karena wanita itu rela kerja keras gitu. Coba deh mbak, jangan terlalu bersusah payah gitu. Bikin tiktok aja ya, nanti dibela influencer kok. Terus videonya dibilang karya. Simple loh, untuk apa kerja keras begitu kan? Sia-sia nanti kamu. Nah, selanjutnya, rute kedua itu di dekat kantor pos kota Pontianak Barat. Tepatnya di area kelurahan Sungai Beliung. Disitu ada kakek-kakek yang rentah. Boleh kalian beli dagangannya? Soalnya kasihan. Beliau jualan kadang nggak ada yang beli. Barang yang dijualnya juga peralatan rumah tangga kayak pisau dapur dan lain sebagainya. Nah, boleh kalian bantu tuh, dalam hal memasarkannya ke internet atau gimana, biar banyak yang beli dagangan beliau. Setidaknya beliau mau usaha, nggak minta-minta ke orang lain, nggak ngemis. Begitu pula dengan wanita disabilitas tadi. Beliau juga rela duduk berjam-jam di trotuar jalan hanya untuk jualan, meskipun terkadang diguyur hujan dan naasnya dagangannya nggak laku sama sekali. Begitulah. Jadilah bijaksana. Misalkan mau memberi atau berdonasi, donasilah ke tempat yang tepat. Yakni ke tempat orang yang benar-benar butuh. Bukan cuma bikin karya yang nggak ada nilai seninya, ataupun dia bikin karya yang nggak ada hiburannya. Cuman ngaku rumah kayu lalu ramai donasi. Parah sekali itu mah. Nggak bijaksana, tapi bijaksini. Iya, aku paham. Pasti kalian bakal bilang, Tapi kan itu uang kami, terserah kami lah mau apakan. Hanya saja. Nggak, sayangkah uang kalian diberi ke tempat orang yang salah? Orang yang masih mampu, coba sekali-sekali, jalan-jalan keliling kota sendiri gitu. Lihat kanan-kiri, betapa banyak orang yang lebih butuh donasi di sekitar kita. Tetapi mereka nggak mau meminta belas kasihan dan rela untuk berusaha meski badan udah rentah. Mau nangis ya, kucuk. Baik, cukup sekian video kali ini. Semoga kalian dapat paham apa maksud dari konten ini. Terima kasih. Terima kasih.